Halo sobat scaper dimanapun berada ya bagi penghobi aquascape pasti sudah sering ya mendengar kata tanin dari kayu tapi tanin itu sendiri tidak hanya berasal dari kayu ya karena bisa juga dari soil atau media tanam atau juga bisa dari tanaman-tanaman yang misalnya daunnya layu atau rontok itu juga bisa mengeluarkan tanin ya kali ini saya mau unboxing atau membuka ini produk baru dari one reset ini ada fury one atau ini sejenis media filter ya untuk fury one ini sendiri adalah media filter ya kawannya untuk perawatan air akwarium jadi kemampuan fury one ini sendiri untuk menyerap zat-zat yang terkontaminasi dalam air contohnya itu tanin itu sendiri ya tapi juga tidak hanya untuk tanin fury one juga dapat menghilangkan nitrit dan hidrogen sulfida yang berbahaya untuk makhluk hidup dalam akwarium ya untuk pure one itu sendiri tidak hanya bisa digunakan untuk aquascape air tower aja ya temen-temennya ini untuk pure one juga bisa digunakan untuk aquascape air laut atau marine tank selamat menikmati selamat menikmati untuk pemakaian nya sendiri ini butiran kuriwan bisa dimasukkan secukupnya ke dalam kantung saringan yang telah disediakan ini untuk setiap pemilihan disediakan satu kantung kemudian kuriwan itu diletakkan di kantung tersebut lalu dimasukkan ke dalam filter akuarium ini karena saya gunakan untuk tank kecil ya untuk ukuran disini 30 x 30 tingginya 35 cm jadi saya hanya menggunakan sekitar 2 sendok ini ya tapi nanti kalau misal akuarium yang lebih besar bisa diperbanyak kembali ya untuk penggunaannya sendiri ini bisa diletakkan di berbagai macam filter akuarium ya bisa untuk hang on back filter, zoom filter, kanister, dan lain sebagainya oh ya ini saya juga lakukan percobaan juga ya pakai air yang sudah bertanin ini ada soliter jopang ini ukuran 12 x 12 x 15 kalau nggak salah caranya sama kita masukkan kuriwan ke kantongnya lalu dimasukkan ke filter oh ya disini karena untuk percobaan jadi filternya cuma saya isi dengan kuriwan aja oh ya sebelumnya maaf nggak bisa kasih timelapse ya karena ya alat saya kurang lah ya karena saya record cuma pakai handphone saya sendiri dan saya pakai juga untuk aktivitas jadi nggak bisa tapi tenang ini saya jamin drill kok nggak saya ganti-ganti airnya ini murni pakai filter aja ini air sudah bertanin sudah coklat banget ini ya karena ini kayunya sudah saya rendam agak lama sekitar ya 4 atau 5 hari gitu jadi airnya sudah cukup lah untuk melakukan percobaan ini oh ya ini udah 24 jam ya kira-kira ya kemungkinan sih lebih karena ini saya pasang kemarin pagi ini sudah siangnya lagi jadi ini udah lebih dari 24 jam memang belum kelihatan jernis ya tapi disini kita sudah bisa lihat perbedaan ini saya foto kemarin waktu awal filter nyala dan ini foto hari ini saat udah 24 jam lumayan kelihatan bedanya kan ya kawan ya untuk sekarang kita tinggal lihat seperti apa piriwan itu ngikat taninnya mari kita lihat disini udah terlihat ya warnanya lumayan gelat nanti kita coba keluarkan dari bungkusnya dan kita coba bandingkan dengan yang belum nah ini posisi sudah saya buka ini bisa dilihatnya perbedaannya antara yang belum dipakai dan sudah dipakai disini ngikat taninnya oh ya untuk kantongnya itu digunakan kembali ya karena disini untuk satu pek itu dikasihnya bukusnya satu jadi nanti bisa dibilas lagi kayak ini nih udah saya bilas ya bilas ala kadarnya mungkin kalau agak digucak bisa lebih bersih lagi untuk selanjutnya ya tinggal diisi lagi lalu dimasukkan ke filter temen-temen lagi nah untuk kapan piriwan itu diganti nanti bisa dicek secara berkala saat membersihkan filter ya nanti untuk warnanya ini kan putih agak keemasan nanti kalau warnanya sudah berubah menjadi gelap atau coklat tua itu ya itu bisa diangkat dan diganti dengan isi piriwan yang baru ya jadi untuk piriwan ini sendiri bisa jadi solusi ya untuk membantu mengurangi zat-zat yang berbahaya di aquarium atau zat-zat tanin itu sendiri ya tapi juga jangan sampai jadi malas ya karena udah ada puriwan jadi maintenance atau perawatan aquascape kita jadi malas-malasan untuk penggantian air dan perawatan itu harus tetap dilakukan untuk menjaga kebersihan aquarium itu sendiri agar tetap enak dipandang gitu untuk pembeliannya bisa melalui toko online atau online store favorit temen-temen atau nanti bisa juga mencari di toko aquascape terdekat nanti bisa ditanyakan puriwan gitu ya untuk media filter tapi mungkin ya belum semua toko ada karena ini masih baru launching dari one reset sendiri oh ya tambahan ini untuk puriwan itu bukan media filter utama ya jadi untuk pelengkap bisa digabungkan dengan media filter lain seperti dari produk one reset juga itu ada luminous bio dan media-media filter lain baik sekian dulu terima kasih telah menonton semoga video ini membantu untuk kawan-kawan scaper semuanya terima kasih sub indo by broth3rmax